Kalau penyakit TBCT, penyakit yang menular Jadi kalau penyakit menular berarti kan bisa nularin ya Misalnya ada si A yang kena penyakit TBC Terus ada yang si B yang dekat si A Berarti kan dia bisa nularin Jadi itu disebutnya penyakit yang menular Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kuman atau disebutnya itu bakteri Jadi pokoknya penyakit TBC, penyakit yang menular disebabkan oleh kuman Kejadian TBC itu kalau misalkan banyak negara kita di Indonesia Kalau di Indonesia itu, kalau sekarang dia sudah penyakit kedua terbesar Jadi penyakit yang pertama kan penyakit jantung yang kemarin sudah dijelaskan Yang kedua sekarang penyakit TBCT itu sudah penyakit terbesar di Indonesia Next Nih, gimana sih cara mengeluarkan penyakit TBC? Jadi yang tadi disebutin, misalkan ada si A yang kena TBC Si A tuh, misalkan depan kita tapi gak patuh masker Dia batuk atau bersin Gak tau cara yang bener batuk siang bersin gimana Batuk aja, oh gitu langsung Nah, orang yang di depan kita Misalkan si B, yang depan si A itu Nah, berarti si kuman yang keluar dari si A itu Sisa masuk ke si B Masuknya itu lewat keluruan abu Misalkan lewat hidung Masuk ke paru-paru Nah, di peru dia bisa berdipang Makanya bisa ngeluarin gitu Nanti, next tuh jalannya Nih, kalo misalkan penyakit TBCT Kita cuman tau penyakit TBCT diparuk aja ya Diparuk penyakit TBCT Malo, misalkan penyakit